Sebelum kita bicara tentang bagaimana cara mendapatkan kona'a, anak harus membuat yang hadir ini mengetahui tentang keindahan kona'a. Supaya dia termotivasi untuk mencari barang siapa yang pagi, sore, merasa aman di tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya yang gak harus milik, Allah orang alhamdulillah kadangkala punya kontrakan, dia bayar kontrakan. Gak ditagi-tagi sama yang punya kontrakan, merasa aman dia di situ. Sehat badannya. Dia sehat badannya, aman, maka dia seperti orang yang dunia dan isinya diambil dan diantarkan kepada dia. Itu kona'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq. Segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Dengan petunjuk itu kita jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dengan agama itu kita menjadi selamat dari kesesatan. Menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahlihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah semoga salawat dan salam. Berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau. Untuk istri-istri beliau. Untuk putera puteri beliau. Dan untuk seluruh sahabat nabi. Semoga Allah meriduhin kita bersama mereka. Ahibatifillah. Kita memohon kepada Allah. Agar diberi rizki. Rasa takut kepadanya. Yang dapat menghalangi kita dari berbuat dosa. Dikasih karunia ketaatan kepadanya. Yang dengannya kita diantarkan ke surga. Dan keyakinan. Yang dengannya. Segala musibah yang menimpakan menjadi ringan. Allahumma mati'na bi asma'ina wa awasarina wa kuwatina ma'ahyaitana. Waj'aluh lu'aritha minna. Kita sedang hidup di dunia. Teman-teman sedang bekerja di berbagai rumah sakit. Dengan profesi yang berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi. Ada yang teman sejawat. Ada yang di bawah. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang juga beragam. Kita tinggal di rumah yang mungkin rumah kita lebih baik dari rumah tetangga. Atau sebaliknya. Rumah tetangga lebih indah. Lebih megah dari yang kita tempatin. Kita naik kendaraan. Yang punya kendaraan. Kadang-kadang kita melihat kendaraan yang lebih baik dari kendaraan kita. Dan ternyata lebih banyak. Tapi juga ada. Mereka yang harus berjalan kaki. Ahibatullah. Ahibatullah. Menawarkan berbagai macam hiburan dan kenyamanan. Kita merasakan fasilitas-fasilitas yang memudahkannya. Perjalanan yang melelahkan panjang menjadi pendek dan menyenangkan. Belanja yang dulu harus keluar rumah. Naik kendaraan. Naik kendaraan. Naik angkot. Naik apa. Sekarang engkau tinggal duduk bersantai ria. Rebahan. Engkau bisa pilih apa yang engkau inginkan dan datang ke tempatmu. Jemputan langsung sampai depan rumah. Kiriman juga. Sampai ke pintu rumah kita. Allahuakbar. Komunikasi gak perlu capek-capek lagi. Dulu kita harus berangkat ke wartel. Ke warnet. Sekarang. Dunia dalam genggaman. Namun ternyata. Ada yang berubah. Apa yang berubah? Banyak manusia. Menjadi kawanan serigala. Yang tidak akan membiarkan kumpulan domba, hidup damai dan sejahtera. Tindakan kejahatan. Kriminal. Semakin menjadi-jadi. Peristiwa pencurian. Curanmor. Semakin tinggi. Penipuan gak berhenti-berhenti. Riba. Yang dulu ketika kita kecil. Kita dengar yang namanya rentenir. Sekarang rentenirnya pakai dasi. Rentenirnya berubah menjadi gedung tinggi. Ya. Perampokan di mana-mana. Permusuhan. Kedengkian. Subhanallah. Itu terjadi yang menyebabkan hidup tidak damai. Apa penyebabnya? Penyebab yang mengantarkan kita untuk membahas kajian hari ini. Lemahnya iman. Lemahnya ilmu. Buta dengan hakikat kehidupan. Mereka kehilangan harta yang paling berharga. Apa? Permata? Bukan. Pernata tapi kona'ah. Kona'ah. Kau punya gak kona'ah? Di lemarimu. Kau lihat di berangkasmu. Ada gak kona'ah disitu? Atau di dompetmu? Engkau udah taruh kona'ah apa belum? Kita sering mendengar kalimat ini. Tapi terkadang kita salah memahami. Ya. Kita bicara tentang harta. Yang seharusnya semua orang. Sebelum bekerja. Sebelum sekolah. Dia sudah dikasih tau sama orang tuanya. Bahwa nanti nak. Kalau engkau lulus kuliah. Kalau engkau cari kerjaan. Tolong belilah harta ini. Di mana? Yang engkau cari nantinya. Apa itu kona'ah? Kona'ah itu riva. Puas. Dengan apa yang Allah berikan. Dan puas. Dengan apa yang Allah tetapkan dan Allah bagikan. Kona'ah itu mencukupkan diri dengan yang ada. Meninggalkan. Kerakusan dengan yang tidak ada. Kona'ah itu. Itu ya Alhamdulillah dapat yang halal. Meninggalkan yang haram. Dan puas. Kona'ah itu. Ya. Merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Dan tidak berambisi. Mendapatkan apa yang tidak dia miliki. Ilmawar di rahimahullah ta'ala menyebutkan. Dan ternyata kona'ah ini ada tiga tingkatan. Tuh, dua, tiga. Sebagian kita merasa. Aku udah punya Uzzat. Engkau udah punya. Baik. Engkau punya yang tipe apa. Yang grade apa. Ada grade yang paling rendah. Oh. Kita mulai dengan yang paling tinggi aja. Grade A. Grade A itu. Orang itu kona'ah. Dengan bekal dia dalam kehidupan dunia ini. Selain itu dia gak mau. Ini tingkat kona'ah yang paling tinggi. Diceritakan dahulu. Ada seorang yang kerja di pasar. Dia kerja di pasar. Dia kerja di pasar. Dia kerja cuma dua hari. Dia dapat gaji yang cukup buat sepekan. Udah dia cukup. Waktunya dia gunakan untuk hal-hal yang lain. Yang bermanfaat. Untuk akhirat dia. Dia menuntut ilmu. Dia belajar. Dia ngaji. Dia beribadah. Dia berbakti sama orang tua. Dia kona'ah. Dengan dia bekal yang dia perlukan. Yang kedua kona'ah itu kepada yang mencukupi dia. Kebutuhan-kebutuhan dia tercukupinya. Yang lebih dia gak peduli. Yang penting sudah. Dia butuh rumah. Dia butuh ini semua. Sudah mencukupi. Dia cukupkan. Ini grade B. Grade C ini. Orang itu kona'ah dengan kebutuhan. Yang ini dengan apa yang dia dapatkan. Dia kona'ah dengan apa yang dia dapatkan. Ya kalau banyak Alhamdulillah. Kalau dikit. Ya dia Alhamdulillah. Dan ini sebenarnya tingkat kona'ah yang paling rendah disebutkan. Tapi tetap kona'ah. Kita tahu. Kona'ah itu bukan berarti engkau fakir. Engkau miskin. Enggak. Abu Bakar kaya. Tapi dia kona'ah. Uthman bin Affan juga seperti itu. Abdurrahman bin Auf. Dan semua perlu kona'ah. Jadi orang kaya, orang miskin. Itu perlu kona'ah. Orang kaya yang kona'ah. Dia tidak akan menipu. Dalam bisnisnya. Dia tidak akan makan hak orang lain. Dia tidak akan menghinakan dirinya. Demi mendapatkan harta dan kedudukan. Dia tidak akan menghalangi orang. Dari mendapatkan zakat. Dia kalau dapat banyak. Dia bersyukur. Dia kalau rugi. Dia rizho. Ini kona'ah. Dan orang yang disebut kona'ah. Walaupun dia memiliki harta sebanyak. Hartanya korun. Dia kona'ah. Ayib batifillah. Ada tidak pembahasan tentang kona'ah dalam Al-Quran? Coba kita baca firman Allah di surat An-Nahl ayat 90. Tujuh. 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 Al-Fatihah 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 Al-Qa'na'ah ketika menafsirkan kehidupan yang baik itu apa? Allah bikin kaya dia, Allah bikin dia berkuasa. Enggak ternyata. Apa kata dia? Al-Qa'na'ah. Allah akan berikan kepada dia Al-Qa'na'ah. Dan juga Ali bin Abi Talib menafsirkan hayatan tayyibah. Kehidupan yang baik, penghidupan yang baik. Al-Qa'na'ah. Hassan al-Basri mengatakan Al-Hayatul Tayyibah Al-Qa'na'ah. Penghidupan yang baik itu Qa'na'ah. Subhanallah. Jadi bukan kaya. Bukan sehat. Bukan kenyamanan. Tapi Qa'na'ah. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Qad aflaha man aslama. Telah sukses orang yang masuk Islam. Waruziqa kafafan. Dan dia dikasih rizki kecukupan. Ya, yang tidak membuat dia berambisi untuk mendapatkan yang tidak dia miliki. Waqa'na'ahullah. Dan Allah kasih dia Qa'na'ah. Itu orang sukses. Kalau bicara bagaimana orang sukses di dunia, kita bicara yang pulang, kalau kamu dikemarin bawa mobil baru, ya Masya'Allah. Kemudian dengan berbagai macam fasilitas yang dia miliki. Wah, ini sukses nih. Enggak. Orang yang Muslim, dikasih rizki Qa'na'ah, maka itu orang yang sukses. Karena ahibatifillah, angin tidak selalu bertiup sesuai dengan keinginan melayan. Ada yang merantau. Tapi secara ekonomi, enggak berhasil dia. Berjuang puluhan tahun. Tapi ditipu sama orang. Namun kalau dia punya Qa'na'ah, selesai. Dia yang sukses. Nabi A.S. menjelaskan, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta-harta benda. Sekarang ini kalau mengukur, siapa orang paling kaya? Siapa manusia di muka bumi ini yang paling kaya? Maka ukuran yang akan digunakan adalah ukuran harta benda. Oh, fulan punya ini. Harta fulan senilai 5.000 triliun. Fulan, 4.000 triliun. Fulan, 3.000 triliun. Fulan terus seperti itu. Ternyata 1.445 tahun yang lalu sudah ada standar. Yang orang lupa. Muslim juga kadang-kadang lupa. Ini standarnya, kata Nabi S.A. Kaya itu tidak diukur dengan banyaknya harta benda. Jadi kalau ada majalah apa? Majalah Forbes atau apa? Yang mengeluarkan daftar orang-orang terkaya di dunia, di Indonesia. Oh, ternyata dia punya ukuran yang salah. Standarnya tidak benar. Nabi menjelaskan alaih salatu. Enggak, bukan kaya gitu. Walakinnal ghina ghina nafas. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Hadith Rahul Bukhari. Apa kata Ibn Hajar al-Asqalani ketika mensyarah hadith ini? Beliau mengatakan hakikat kekayaan itu bukan banyaknya harta. Kenapa? لِأَنَّ كَثِيرًا مِمَّنْ وَسَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ لَا يَقْنَأْ بِمَعُوتِي Karena banyak dari orang-orang yang Allah berikan keluasan di harta, dia tidak kona'ah, tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya. فَهُوَ يَجْتَهِدُ فِيْلِزْدِيَاتِ Dia berusaha, berambisi, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tambahan. وَلَا يُبَلِي مِنْ أَيْنَ يَأْتِي Gak peduli dia dengan halal-harum. Dari mana dia dapat harta? فَكَأَنَّهُ فَقِيرٌ Dia itu seperti orang fakir. Dia orang miskin dia itu. Punya harta banyak miskin tapi dia. Terus berambisi. Menjadi rakus dan tamak. وَإِنَّمَا حَقِيْقَتُ الْغِينَ حَقِيْنَ النَّفَسِ Hakikat kekayaan itu kekayaan jiwa. Di mana ketika seorang merasa cukup dengan apa yang diberikan kepadanya, dia riva. Dan dia tidak berambisi untuk mendapatkannya. Kaya orang itu jamaah. Kaya. Di hadis yang lainnya. Yang mengibatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma j'al rizqa ali Muhammadin Qutan. Dan ya Allah jadikan rizqa keluarganya Muhammad Qut. Qut itu apa? Ya cukupkan dengan kebutuhan hidup. Makanan pokok dia punya. Yang tidak membuat mereka akhirnya harus minta-minta. Dan sudah cukup itu. Nabi berdoa seperti itu. Beliau tidak ingin ada kelebihan. Yang biasanya kelebihan mengantarkan kepada kemewahan. Kepada ya bersuka-suka dalam dunia ini. Yang akhirnya kadang-kadang membuat dia lupa. Ini menunjukkan bahwa hidup dengan kecukupan itu. Ya baik. Artinya kita tidak perlu minta-minta. Tapi tidak perlu lebih juga. Namun ada orang yang kasih lebih. Ketika dikasih lebih, dia bersodakal, dia berbagi. Dan Nabi juga bersabda alaihissalatu wassalam. Sebelum kita bicara tentang bagaimana cara mendapatkan kona'ah. Anak harus membuat yang hadir ini mengetahui tentang keindahan kona'ah. Supaya dia termotivasi untuk mencari. Maka orang itu kalau disuruh mencari sesuatu tapi dia tidak tertarik, dia tidak mencari. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, Barang siapa yang pagi, sore, merasa aman di tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya yang tidak harus milik. Kalau orang, Alhamdulillah kadangkala punya kontrakan, dia bayar kontrakan. Tidak ditagi-tagi sama yang punya kontrakan. Merasa aman dia di situ. Sehat badannya. Sehat. Ini kalau bicara sehat, sehat lebih mahal dari harta. Dia punya yang dia makan hari itu. Hari itu. Tidak bicara besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tujuh keturunan. Tidak. Bicara hari itu Nabi sasalatu. Orang ini hanya memiliki makanan hari itu. Baik makanan mungkin pagi, petang, makan dua kali, dia punya. Dia sehat badannya, aman. Maka dia seperti orang yang dunia dan isinya diambil dan diantarkan kepada dia. Faktul. Itu kona aja. Tidak punya kelebihan harta. Dia tidak disebutkan punya ini. Tidak ada. Punya yang dia makan hari itu. Dan Nabi alaih seratusan pernah berpesan. Dan hadis diwetkan oleh Abu Hurairah. Kalau engkau ingin jadi orang kaya. Semua ingin jadi orang kaya. Merantau ke Jakarta. Mengadu nasib. Ingin apa? Ya ingin memperbaiki taraf ekonomi. Ingin mengangkat keluarga di kampung. Ingin bangun rumah. Ingin itu. Ingin nyenangkan orang tua. Apa kata Nabi S.A.W. Irda bima qasamallahu lak. Takun aghanan nas. Ridalah engkau. Puaslah engkau. Dengan apa yang Allah bagikan untuk dirimu. Orang kan beda-beda rizkinya. Engkau sama tetanggamu beda rizkinya. Sama-sama kerja di rumah sakit yang sama. Sama-sama profesinya. Jam kerjanya sama. Masuk kerjanya bareng. Rizkinya sama? Engkau sama. Rizki itu bukan gaji. Irda bima qasamallahu lak. Ridalah engkau dengan apa yang dibagikan untukmu. Takun aghanan nas. Engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Paling kaya. Lebih kaya dari Elon Musk. Ternyata mau jadi lebih kaya dari Elon Musk itu. Nggak perlu capek. Capek. Tapi ternyata perlu berlelah-lelah. Lelah menghadapi jiwa sendiri. Penat menghadapi bisikan nafsu. Dan syahwat. Abu Hatim Al-Busti. Ya. Naam. Abu Hatim. Bukan kayanya. Ibnu Hibban Al-Busti. Abu Hatim. Rahimahullahu ta'ala dia mengatakan. Min aktari mawahibillah li'ibadihi. Wa a'zamihah khataran. Termasuk pemberian Allah. Yang paling banyak. Paling berharga. Paling agung. Buat hambanya. Apa? Al-Qana'ah. Wa leysa syai'un arwah lil badani minar rida bilqadah. Nggak ada. Sesuatu yang membuat badan lebih nyaman. Membuat badan lebih rehat daripada rida dengan takdir Allah. Nggak ada. Kata beliau. Kita tahu yang paling banyak membuat orang sakit itu stress. Depresi. Nggak ko na'ah masalahnya. Sampai Anda pernah membaca. Katanya yang paling banyak membuat orang mati di dunia ini adalah. Sampai penyakit jantung. Atau hepatitis. Atau apa yang lain. Ternyata enggak. Stress ternyata. Maka di dunia yang penuh dengan kemudahan. Ternyata banyak orang. Orang stress. Sakit mentalnya. Nih obatnya. Kona'ah. Coba engkau berangkat kapotik. Datang kapotik. Saya mau beli obat. Kata Ustaz. Supaya saya cepat sembuh. Nama obatnya. Kona'ah. Kona'ah. Coba. Dapat enggak. Wathika bilqasam. Atau bilqismi. Dan yakin dengan pembagian Allah. Asw. Walau lam yakun filqanah khaslatun tuhmat ilarrah. Kalau enggak ada manfaat dari kona'ah. Kecuali satu. Merasa tentera. Merasa damai. Rehat. Wa adamu dukul fi mawad isu'li talabil fadl. Dan enggak kerepotan ya. Kecapean untuk mencari tambahan ini dan itu. Maka orang akil. Orang yang berakal sehat. Ya seharusnya dia enggak boleh meninggalkan kona'ah. Ya udah dapetnya segitu. Alhamdulillah udah. Motornya hilang. Emang gimana sudah. Abu Sleiman Ad-Darani mengatakan. Inna qawman talabul gina. Ada orang-orang yang berburu kekayaan. Dia pikir kekayaan itu dengan mengumpulkan harta benda yang banyak. Maka beliau mengatakan. Kekayaan itu ya di kona'ah. Dan ada orang-orang yang mencari istirahat, kedamaian, ketenteraan dengan banyak-banyakan harta. Dia seharusnya rahat itu. Kesenangan, kenyamanan itu yang sedikit lah. Dan mencari kehormatan dari makhluk, dari manusia. Ala wahiya fit taqwainah. Namanya kehormatan. Itu dalam ketakwaan kepada Allah Azza wa s-sha'ala. Banyak orang mencari. Berburu kenikmatan di pakaian yang bagus, yang nyaman, kendaraan, makanan, nikmat. Itu dalam Islam. Dalam afiah yang Allah berikan. Ya ditutupinya kondisi kita. Dicukupinya kita oleh Allah Azza wa s-sha'ala. Oke. Tertarik untuk mencari kona'ah? Tertarik untuk menjadi orang paling kaya di dunia ini? Iza kuntada qalbin qanu' Yang kata yang orang syafi'i. Rahimahullahu ta'ala. Kalau engkau memiliki hati yang kona'ah, fa'antah. Wa malikud dunya sawah. Engkau dengan orang yang paling kaya di dunia. Raja yang menguasai dunia ini. Sama. Subhanallah Jawa. Apa modalnya? Kona'ah. Dan kona'ah itu bukan perbuatan lisan. Bukan amalan lisan. Tapi kona'ah itu amalan hati. Maka kadangkala kita melihat orang kaya. Kok kayaknya gak kona'ah orang ini? Loh. Itu kona'ah amalan hati. Boleh jadi ini orang kaya. Kona'ah itu orang miskin. Ambisius gak kona'ah. Baik. Yang pertama. Cara mendapatkan kona'ah ini. Ya. Dengan beriman. Dengan takdir Allah Azza wa Jal. Kita tahu salah satu rukun iman itu. Antu' minabil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau harus beriman dengan takdir Allah Azza wa Jal. Yang baik dan yang buruk. Yakin. Dengan takdir Allah. Bahwa 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini. 120 hari ketika umur kita di perut ibunda kita. Itu sudah ditetapkan yang namanya takdir. Rizki kita sudah ditulis. Yakin. Bahwa yang memberi rizki. Yang menghalangi dari rizki. Itu Allah Azza wa Jal. Dan kita juga perlu yakin bahwa ketentuan Allah. Pengaturan Allah buat manusia. Itu lebih baik daripada pengaturan kita. Kita kan maunya. Oh anak maunya gini. Anak maunya gini. Tapi Allah gak kasih. Ketika engkau yakin Allah lebih tahu. Allah lebih faham. Dengan yang jadi maslahat buat dirimu. Engkau akan tenang. Makanya selesai sholat diantara doa yang kita baca. Allahumma lamani alima a'fait. Ya Allah gak ada yang bisa menghalangi. Apa yang engkau kasih. Gak ada. Kalau seluruh orang di rumah sakit. Mau menghalangi engkau. Dari sesuatu yang Allah akan berikan. Gak akan mampu dia menghalangi. Sebaliknya. Walamu'tiyah. Lima manan. Gak ada yang bisa ngasih. Kalau Allah mengatakan tidak. Gak ada. Aturan itu aturan Allah Azza wa Jal. Makanya kita perlu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Tadkala kita mendapatkan sedikit. Yakin Allah lebih ngerti. Dengan yang kita butuhkan. Tapi kurang. Anak ini ada tunggakan. Anak ini ada ini. Ada anak ini itu. Engkau katakan Alhamdulillah. Tapi anak punya beban. Anak punya tanggungan. Oke. Engkau akat tangan. Minta ya Allah. Ringankan bebanku ya Allah. Lunasi hutang-hutangku ya Allah. Tapi tetap jiwanya kona'ah. Cidak melihat fulang. Oh asya Allah. Fulang dapat kekayaan. Dari mana fulang mendapatkannya? Kita tahu malaikat sempat. Gak setuju. Dengan penciptaan kita manusia. Coba kita baca ceritanya di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah. Tepat. Tepat. khalifah khalifah nah alu ataj alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfi fiha gak nyambung ya fiha wa yasfi kuddimak na yufsidu fiha wa yasfi kuddimak awan A nya gak nyambung sama Waw wa yasfi kuddimak wa nahnu wa yasfi kuddimak awanah nuh nusabdihu bihamdika wa nukaddisulaka berhenti kau berhenti wa nukaddisulak wa nukaddisulak awanah aklamu ma la ta'lamun la nya panjang ma la ta'lamun ma la ta'lamun ah santi ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi mereka berkata mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau Tuhan berfirman sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Allah wakbar ini yang seharusnya menjadikan kita kona'ah Allah tahu kita gak tahu kita kalau ngikutin syahwat kita ya maunya kita dapat banyak gitu loh bicara rizki kalau kita ngatur rizki kita sini oh anak maunya satu hari dapat satu miliar kira-kira antum jadi apa kalau satu hari punya satu miliar gajinya satu hari satu M ahibatifillah ada banyak hal yang tidak kita sukai dalam kehidupan ini tapi itu baik buat kita ternyata dan banyak hal yang kita sukai ternyata buruk buat kita kenapa Allah tahu kita gak tahu kita itu hanya mengetahui mana yang kita sukai mana yang tidak kita sukai baik buruk kadangkala lupa kita berapa banyak orang yang mengkonsumsi makanan yang dia sukai ternyata jadi penyakit buat dia dan mengantarkan dia opnamo di rumah sakit padahal dia sukai ya Allah maka disini seorang hamba kalau ingin dapat kona'ah dia harus rizu dan yakin Allah yang mengatur ya ngatur rizki membagikannya buat dia Allah lebih tahu dia cocoknya berapa dia dapat Allah ya ya kemudian nih di surat asyura ayat 27 coba kita baca surat asyura ayat 27 nah koanya gak panjang ya walau basat Allah rizqa dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya tentulah mereka akan melapaui batas di muka bumi tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya lagi maha melihat oh lihat tuh Allah yang lebih tahu antum cocoknya dapat berapa kalau dikasih keluasan rizki ya habis sudah karena harta itu punya efek samping buruk makanya Allah maha tahu dengan hamba-hambanya oleh karena itu rizkinya orang gak sama ada orang-orang yang diluaskan rizkinya karena Allah tahu ini orang cocok kalau diluaskan rizkinya manfaat buat dia ada orang-orang yang dikasih miskin awalnya awalnya kayak bikin miskin karena itu baik buat dia sebagaimana dalam sebuah asal disebutkan bahwa ada diantara hamba-hambaku yang tidak dapat memperbaiki dia kecuali kekayaan kalau aku kasih mikir rusak dia kalau aku kasih miskin dia jadi rusak tapi ada hamba-hamba yang gak cocok dia kecuali kalau dikasih miskin dikasih kaya rusak dia maka yang itu harus selalu yakin Allah itu khabirun basir Allah itu maha mengetahui secara detail dan maha melihat bicara contoh anak anak tuh rizki kita lihat ada orang yang gak dikasih anak ada yang anaknya cuma satu ada yang anaknya dua ada yang anaknya dua puluh kok bisa kayak gitu ya siapa yang ngatur Allah itu pemilik kerajaan langit dan bumi ya Allah kita ini milik Allah sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik sesuatu yang kita inginkan belum tentu baik buat kita Allah gak kasih tapi kau selalu yakin Allah itu maha baik Allah itu arhamur rahimin Allah turunkan rizki dengan ukuran di taker di taker dia ada dosisnya kalau bicara rumah sakit bicara dosis kenapa orang ini kalau dikasih dosis tinggi iya kalau dikasih dikit gak berguna kasih dosis tinggi tapi ada orang yang ketika dosisnya ditinggikan oh tambah parah dia lu siapa yang tau itu oh dokter lah oke lah dokter punya ilmu itu dia nganteng ini dosisnya berapa dosisnya 500 miligram ini dosisnya sekian ini dosisnya sekian kenapa kalau ditambahin berbahaya kalau dikurangin gak bermanfaat itu kira-kira kehidupan kita kenapa antum kok dibikin miskin kenapa fulan kok dibikin kaya tapi yang jelas kaya miskin ujian dari Allah nanti di surga baru itu balasan untuk amalan yang kita kerjakan jadi itu yang pertama beriman dengan takdir Allah rida dengan ketentuan Allah azawajal berbaik sangka dengan Allah engkau akan dapat kona yang kedua latihan berusaha ya ini di awal ya kadang-kadang kita pura-pura kona aduh umumnya antum ya hari itu dapat rizki ada orang kan yang gajian gajian tau-tau ada kebutuhan yang mendesak dikeluarkan engkau pura-pura kona bukan pura-pura kona ya berusaha untuk kona awalnya enggak apa itu maka engkau memikirkan tadi Allah maha baik ini itu macam-macam sudah engkau berbaik sangka sama Allah insyaAllah ada hikmahnya ini dan itu lama kelamaan engkau kan sekarang masih berjuang masih berjuang sekali dua kali mama dapat rizki ada orang yang kerjanya harian ya mungkin yang jualan tau-tau hari itu dapat 20 ribu besoknya dapat 25 ribu ketika dapat 20 ribu ya Allah Alhamdulillah ya Allah padahal berat di hatinya dia tahu ini enggak cukup tapi dia mengatakan ya Allah Alhamdulillah baik insyaAllah ya Allah insyaAllah kasih kecukupan sama Allah dia melihatkan rizki bukan cuma uang kesehatan juga rizki aku punya tangan ini ada usaha dari dia nah kata Nabi s.a.w. man dia sta'afif yu'ifahullah barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya Allah akan bikin dia afif terjaga kehormatan dan akhlak itu dengan usaha juga kita berdoa memohon kepada Allah agar dikasih rizki kona'ah itu tapi juga tadi ada usaha yang ketiga mindset kita harus dibenarkan diperbaiki tentang kona'ah kona'ah ini sebagian orang beranggapan kokoh kalau kona'ah itu engkau akan hidup iskin gak semangat kerja ya ada orang berpikiran seperti itu beriman dengan takdir oh itu penyebab kemunduran kona'ah itu sumber kekuatan engkau jadi orang yang kuat engkau siap menghadapi apa saja karena engkau yakin ini pemberian Allah tadi yang pertama engkau yakin yang Allah kasih gak ada yang bisa menghalangi yang Allah halangi gak ada yang bisa ngasih sehingga engkau jadi kuat dengan keimanan dia gak akan merendahkan diri di hadapan manusia enggak sudah cukup Alhamdulillah makanya Alimam Syafi'i mengatakan ini berkaitan dengan kona'ah gak ada yang menghinakan manusia gak ada yang bikin manusia lemah lebih daripada kerakusan orang rakus tamah itu lemah dia bisa dibeli orang kayak gitu oh tinggal butuh berapa bisa dibeli orang itu tapi orang yang kona'ah gak bisa dibeli mau dibeli pake apa Imam Syafi'i mengatakan aku kalau hidup ya aku mesti makan aku kalau hidup aku mesti makan kalau aku mati aku akan dapat kuburan sudah kalau aku hidup aku akan dapat makan kalau aku mati aku akan dapat kuburan karena kita tahu ajal dan rizki ini jalannya bareng orang kalau rizkinya habis mati orang kalau ada rizkinya masih hidup pasti dia hidup kau pasti dapat rizki kalau masih ada umurmu kau akan makan himati himatul muluk ya kalau bicara semangatku semangat para raja wa nafsi nafsu hurrin tarol madallata kufran sedangkan jiwaku jiwa orang merdeka yang melihat penghinaan kekufuran menghinakan diri dengan melakukan hal-hal tindakan tindakan dosa untuk mendapat harta enggak aku gak kayak gitu kalau aku kona dengan makanan yang aku miliki sepanjang hidupku kenapa aku mau takut sama zayt takut sama amr ini kekuatan tapi coba lihat orang yang gak kona oh dia takut nanti takut di phk takut sama bosnya nanti aku kau gak menuruti bosku nanti aku di phk nanti kau aku tidak menjalankan tugas padahal salah dia takut ini takut itu orang kalau kona masyaallah dia akan jalan di rel kalau dikatakan kau nanti bisa di phk loh phk kamu di phk di phk karena dia gak orang kona itu tadi yang kita bicarakan dia tidak akan melakukan penipuan tidak akan mengambil hak orang lain tidak akan korupsi antum lihat kenapa terjadi korupsi gak kona dia gak kona makanya orang yang kona kuat dia jawab dan kita suka menjadi orang yang kuat jangan pernah menjadi orang yang rakus kemudian menjadi orang yang lemah kemudian yang keempat kita harus tahu bahwa apa yang tidak dapat kita miliki sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan secara syariat secara takdir kita juga tidak mendapatkannya kalau kita mengharapkannya maka itu termasuk larangan melihat orang punya mobil baru melihat orang naik jabatannya engkau menginginkan jabatan itu jadi hasad nantinya jadi iri dan dengki tidak boleh Allah melarang itu apa kata Allah di surat Anisa 32 coba kita baca nah Hai walaupun namang mafadol 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 allahu bi bakdokum ala bakdilirijali nasibun mimak tasabu walin ni sa inasi bun nasibu mimak Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan. Dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunianya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Lihat tuh, jangan. Nggak boleh kita iri dengan saudara kita. Udah Allah berikan itu kepada dia. Kemudian kita berharap hilangnya niimat yang ada pada diri orang itu. Laki-perempuan kita lihat, laki dibedakan sama perempuan. Oh enak jadi orang laki-laki, nggak hamil. Aku harus hamil. Ini orang menderita. Engkau tidak akan pernah jadi laki-laki. Yang laki-laki nggak akan pernah bisa jadi hamil. Memang udah kayak gitu. Tapi ketika orang mengharapkan itu yang ada, Engkau hanya menderita. Sengsara hidupmu. Yaudah. Engkau dilahirkan sebagai seorang laki-laki. Engkau dilahirkan sebagai seorang wanita. Engkau rindu ya Allah. Sudah, ini ketentuan yang sudah engkau tetapkan. Yang jelas semua akan masuk surga atau masuk rakyat. Sesuai dengan amalan. Engkau ingin sesuatu, minta sama Allah. Jangan mengharapkan dari manusia. Mintanya sama Allah. Kemudian yang kelima yang membuat kita kona'ah itu ziarah kubur. Membuat kita ingat dengan kematian. Sehingga orang kalau ingat dengan kematian itu, Jadinya dia cukup. Alhamdulillah yang Allah berikan. Aku mati nggak dibawa juga. Yang aku miliki. Alhamdulillah. Semoga diberkain yang ada. Itu ziarah kubur. Maka usahakan ziarah kubur. Baik laki-laki, baik perempuan. Tapi ziarah yang sesuai dengan syariat. Kemudian hendaklah kita melihat kepada yang di bawah. Orang kalau ngeliat ke atas terus, nggak akan kau na'ah. Rumahnya lebih bagus. Motornya lebih bagus. Engkau kan yang menyebabkan kau hasut, iri, dengki. Engkau lihat ke atas. Fulan naik jabatannya. Engkau nggak ngeliat fulan yang di bawahmu. Coba engkau lihat fulan di bawahmu. Fulan. Di bawah anda masih banyak. Engkau akan kau na'ah. Kata Nabi Muhammad SAW. Undurul ilaman huwa asfal aminkum. Lihat kepada yang di bawah kalian. Jangan melihat ke atas. Karena kalau engkau melihat ke atas. Hilang itu kau na'ah. Engkau akan meremehkan nikmat yang Allah berikan. Kemudian. Hia berusaha lah. Untuk membaca bagaimana perjalanan hidup para salafur soleh. Khususnya perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Barakallahu fiq. Itu mungkin dapat anda sampaikan pada sempatan kali ini. Semoga Allah memberikan kepada kita. Kona'ah. Dalam menghadapi kehidupan. Apapun kondisinya. Orang yang kona'ah adalah orang yang kuat. Orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan dia hidupnya tenang. Damai. Serhat. Dari segala kepenatan. Dan kesusahan dunia ini. Barakallahu fiq. Tafat. Alhamdulillah. Setelah kita semangat bersama penyampaian materi kajian hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Safi Grisha Basalama. Mengenai materi kona'ah. Baik Ustadz. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ijin menyampaikan kembali bagi para jama'ah. Serta kajian yang ingin bertanya secara langsung. Dapat menggunakan fitur Risen. Atau bisa melalui fitur Risen. Yang pertama ini. Alhamdulillah sudah ada yang bertanya Ustadz. Untuk Swasti Andrea. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aydin wal faizin Ustadz. Mohon maaf khidmatin. Semoga sehat selalu Ustadz. Saya mau bertanya Ustadz. Untuk masalah kona'ah ini sendiri Ustadz. Ini kan banyak orang yang diberi kelebihan harta Ustadz. Misalnya ya mereka bisa membeli barang-barang branded. Tas mahal. Bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bahkan mungkin ada yang beli mobil mewah. Dan kan setiap yang kita miliki Ustadz. Itu kan akan dipertanggungjawabkan di akhirat gitu Ustadz. Kemana harta kita kita belanjakan. Kemana waktu kita kita gunakan. Dan mereka berdalih kalau mereka sudah bayar zakat itu Ustadz. Kan sudah bayar zakat 2,5% cukup. Apakah itu sudah menandakan kalau dia itu sudah bersih Ustadz. Udah dikatakan yaudah kona'ah yang penting sudah sedekah. Udah bayar zakat dengan catatan 2,5% itu gitu Ustadz. Jadi dia menganggap itu sudah membebaskan dia dari hisap kelak gitu Ustadz. Itu aja Ustadz. Terima kasih. Supron jadakilah Ustadz. Masya Allah. Barakul Afiq. Iya. Ketika seorang membeli sesuatu yang branded. Membeli mobil mewah. Tujuannya bukan berlebihan dan berbangga-banggaan. Ya cuma tujuannya karena dia suka. Bahwa seperti itu. Dia ingin berhias ya. Sekali lagi bukan tujuannya untuk berbangga-banggaan. Dan dia mampu kewajiban-kewajiban dalam hartanya dia laksanakan. Dia mampu tidak membebani dirinya. Maka gak apa-apa. Tapi dia akan dihisap. Kalau bicara hisap akan dihisap. Dari mana dan kemana. Makanya orang kaya itu kelak pada hari kiamat. Masuk surdanya ketinggalan. Halalnya dihisap. Haramnya diadab. Tapi ketika orang membeli sesuatu. Apa tadi? Terlambat masuk surganya. Karena banyak yang harus dia bertanggung jawabkan. Dia punya banyak harta. Boleh jadi tadi. Dia membeli sesuatu untuk berbangga-banggaan. Dengan apa yang diri. Yang dia miliki. Kemudian dia meremehkan orang lain. Nah ini nanti masuk ke bab sombong. Karena kita tahu ada yang terlarang dalam. Jalan menggunakan harta kita. Yang pertama namanya isrof. Yang satu namanya tabzir. Isrof itu berlebih-lebihan dalam membelanjakan hartanya. Yang sejatinya dia gak mampu. Seperti orang gak mampu dia beli tas branded. Tapi dia kemudian utang sana, utang sini. Yang kedua, tabzir. Membelanjakan hartanya di jalan yang tidak diriduain Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, Kul, washrop, walbas. Watasabdaq. Engkau silahkan makan. Beli baju. Minum, makan, beli baju, beli kendaraan. Desodaqah. Selama engkau selamat dari dua hal. Isrof tadi berlebih-lebihan. Yang kedua, mahila. Sombong. Kalau dia gak berlebih-lebihan, memang dia punya harta. Kayak orang mamanya dia punya memasukkan tiap bulan mamanya 1M. Dia beli jam harganya 500 juta mungkin. Ya setengah hartanya, hasil setengah bulan. Dia dapat itu mamanya. Tapi ada orang yang gak seperti itu. Dia gak mampu sebenarnya. Akan tetapi perlu diingat, Yang terbaik adalah pertengahan. Ya tidak menampakkan kemewahan dalam kehidupan ini. Makanya ada orang kaya yang gak kelihatan. Dia pakai baju bagus ini itu. Dia pakai mobil yang nyaman. Dia punya kelebihan harta. Bukan untuk menyenangkan dirinya di dunia. Tapi untuk menyenangkan dirinya di akhirat. Hada wallah wa'alamus sahab na'am. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Pemaparannya hari ini, Masya Allah. Yang ingin saya tanyakan, Apabila dalam kona'a ini kan kita meyakini ya, Apa yang sudah Allah berikan, takdirkan untuk kita ini, Kita merasa cukup dengannya. Cuman dalam pelaksananya, contoh Ustaz, Kita ini sedang dalam kondisi berusaha ya. Kemudian Alhamdulillah Allah berikan riski di sana. Dan kita dalam prosesnya tetap memberikan hak-haknya ya, Seperti kepada fakir miskin, dan seterusnya. Kemudian kita mendapat kesempatan untuk membuka usaha lagi, Usaha lagi, usaha lagi, ufamanya Ustaz ya. Dan emang dalam hati itu mungkin diniatkan sebagian besar untuk Di jalan Allah lagi tuh ya Ustaz. Cuman untuk membedakan sampai mana sebenarnya kona'a ini bisa kita terapkan, Apa kita setiap peluang ini harus kita ambil, Apa jangan-jangan ini sampai bisa dibilang juga terlalu apa ya, Rakus atau bagaimana Ustaz. Jadi bagaimana kita mengukur, Ini sudah saatnya nih berhenti nih. Iya, siap. Masya Allah, barakullah fiqh. Nah, mahibbatifillah, Iya, banyak orang yang buka usaha, usaha, dan usaha lagi. Kembali kepada niat, kembali kepada ambisi. Rasulullah s.a.w. mengatakan, Man kanatid dunia hammahu, Ja'alallahu faqrahu bayna a'inai. Barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, Maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia kerja lagi, kerja. Itu karena ketakutan dengan miskinan. Itu kalau orang ambisinya dunia. Wa syattata alaih syamla. Urusannya Allah cerai beraikan. Ruwat urusannya. Walam ya'tihi minat dunia illa ma'kuddirallahu. Allah sudah bikin ruwat dia, Penuh dengan kecemasan. Rizki yang datang, Yang sudah ditakar buat dia. Makanya orang yang ambisinya dunia, Akhirnya dia sulit untuk datang kajian, Ada banyak derajat-derajat tinggi di dunia ini, Untuk di akhirat. Kalau kita bicara tadi, Buka usaha-usaha bagus, Masya Allah. Tapi kalau ambisinya dunia, Yang ada, Kita akan sengsara hidupnya. Akan ada banyak kebaikan, Banyak masalahat, Yang seharusnya kita dapatkan, Kita tinggalkan. Dulu Anda berpikir, Orang kaya itu orang yang paling semangat ke masjid. Orang yang paling semangat di shop pertama. Dia berlomba-lomba di sana. Oh dia udah banyak duitnya gitu loh. Kalau orang miskin, Mungkin dia masih ada kerjaan ini. Orang kaya seharusnya di depan. Tapi ternyata nggak. Realitanya nggak. Namun barang siapa yang ambisinya akhirat. Tadi dia buka usaha buat akhirat dia. Karena bicara zuhud ya. Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buat akhirat dia. Dia buka usaha, Nggak. Anda mau buka usaha. Anda ingin punya rumah di surga yang banyak. Anda ingin bangun masjid. Anda ingin nyumbang ini. Anda ingin ini itu. Ada banyak target akhirat dia. Maka yang Allah akan berikan kepada dia adalah kekayaan di hatinya. Ini kona'ah. Allah akan bikin dia kaya di hatinya. Urusannya disederhanakan. Dia punya banyak usaha, Tapi santai orangnya. Dan dunia datang kepada dia secara hina diantarkan. Dia nggak. Sudah datang Alhamdulillah. Nggak ada masalah. Tadi kita bicarakan bahwasannya, Walaupun dia punya harta, sebanyak hartanya korun, Tapi kalau dia kona'ah dengan apa yang Allah berikan, Dia tidak melakukan yang haram. Semua jalannya sesuai dengan syariat. Hak-hak fakir miskin dia berikan, Nggak ada masalah. Tapi kita perlu duduk ngukur kemampuan kita di mana. Target kita akhirat. Mamek orang ini punya lima usaha. Alhamdulillah lima usaha bisa di handle. Atau orang yang menghandle. Tapi boleh jadi, Dia kalau tambah usaha ke enam, ke tujuh, Dia kerepotan. Ini kita bicara kondisi hati ya. Ada orang yang di Jakarta ngatakan kepada usaha, Anak proyek tiga. Kalau sudah lebih dari tiga, berantakan sudah. Keluarga nggak terurus. Kegiatan-kegiatan aktivitas untuk akhirat juga terbengkalai. Maka hendaklah setiap orang tahu diri. Yang pertama, dia tahu dengan niat dan ambisinya. Yang kedua, kemampuan dia. Waktu dia seperti apa, Jangan sampai waktu dia yang seharusnya Untuk mendekatkan diri kepada Allah, Ya habis. Untuk mengurusin usaha-usaha tersebut. Hada wallahu a'lam misawa.